Di mana Soeharto saat malam Jahanam G30 SPKI, kenapa dirinya bisa selamat? 6 jenderal dan 1 perwira TNI AD gugur menjadi korban dalam peristiwa gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI. Para pahlawan ini dibunuh dengan kejam dan dibuang ke sumur di Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta Timur. Mereka adalah Letjen Anumerta Ahmad Yani, Majen Raden Suprapto, Majen Mastir Todar Moharyono, Majen Siswondo Parman, Brigjen Donald Isak, Brigjen Sutoyono Siswodi Harjo, dan Letupier Andreas Tendean. Letupier Tendean adalah korban salah sasaran, yang mana seharusnya Jenderal Ahnasution yang menjadi sasaran untuk dibunuh. Pada saat tragedi malam Jahanam itu terjadi, Soeharto yang berpangkat Majen tidak terdapat pada list target pembunuhan. Padahal, dirinya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategi Angkatan Darat. Lantas banyak yang heran dan bertanya, ke mana Soeharto pada malam pembantaian tanggal 30 September 1965. Saat malam itu ternyata Soeharto sedang berada di rumah sakit pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, menemani anak bungsunya Hutomo Mandala Putra. Anaknya dirawat di RSPAD, karena ketumpahan sup panas. Tanggal 30 September 1965, kira-kira pukul 9 malam saya bersama istri saya berada di rumah sakit Gatot Subroto. Kami menengok anak kami, Tommy, yang masih berumur 4 tahun dirawat di sana karena tersiram sup yang panas. Agak lama juga kami berada di sana, maklumlah menjaga anak yang menjadi kesayangan semua, dikutip dari buku Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, yang ditulis oleh G. Dwi Payana dan Ramadan KH. Keterlibatan Soeharto dalam G30 SPKI tertulis dalam buku Abdul Latif dan buku John Rusa. Latif bersaksi bahwa ia memberitahu Soeharto sebelum malam tanggal 30 September tentang rencana penculikan beberapa jenderal kala itu. Pada saat kesaksian Latif pada mahkamah militer, dirinya membeberkan alasan mereka tidak memasukkan Soeharto karena Soeharto adalah loyalis Bung Karno. Karena kami anggap jenderal Soeharto loyalis Bung Karno, maka tidak kami jadikan sasaran, kata Latif seperti dikutip dari buku gerakan tanggal 30 September, Pelaku, Pahlawan, dan Petualang, 2010. Sedangkan dalam wawancaranya bersama Der Spiegel pada tanggal 19 Juni tahun 1970, Soeharto mengaku oleh Latif di RSPAD Gatot Subroto pada malam tanggal 30 September tahun 1965. Tapi katanya, Latif akan membunuhnya saat itu, bukan untuk memberitahunya. Dia justru akan membunuh saya. Tapi karena saya berada di tempat umum, dia mengurungkan niat jahatnya itu, kata Soeharto. Sayangnya, pernyataan Soeharto berbeda dengan yang ada pada otobiografinya, Soeharto, pikiran, ucapan, dan tindakan, saya, 1988. Soeharto mengaku hanya melihat Latif dari jauh, tidak sempat untuk berinteraksi dengan dirinya. Sementara itu, peneliti senior bidang sejarah dan politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Asfi Warman Adam menyebut, belum ada bukti konkret terkait keberadaan Soeharto hingga 1 Oktober 1965. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.